Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah, salam setelah, salam seder Dari CV Asodor, toko Senapanangin terbesar Kedua di Indonesia, gak Senapanangin Ingat CV Asodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jamul Admin 1 dan juga Admin 3 Di CV Asodor Oke teman-teman Di video kali ini kita kedatangan unit terbaru Yaitu adalah unit Senapanangin Bocap D-State Ya teman-teman, oke mantap sekali Ini Bocap D-State keluaran terbaru Dengan tampilannya yang baru lagi Seperti itu ya teman-teman Tentunya speknya juga ada yang berbeda Harganya juga ada yang berbeda nanti Pokoknya, oke mantap sekali Harganya yang kemarin Yang daleman stainless 3.300.000 Nanti yang ini harganya berapa Kita infokan, oke Sebelum kita lanjut Bahas tentang speknya Kita simak dulu video tes akurasi Dari unit Senapanangin Bocap D-State ini, oke Ya teman-teman, kita simak dulu Video tes akurasi dari Unit Senapanangin Bocap D-State Berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selera Salam satu Salam sudah dari C-P-S-D-State Toko Senapanangin terbesar Kedua di Indonesia Ingat Senapanangin Ingat C-P-S-D-State Oke teman-teman Di video kali ini Kita juga kedatangan unit terbaru lagi Yaitu adalah unit Senapanangin Bocap D-State Oke mantap sekali Ini D-State-nya yang terbaru lagi B untuk sebaiknya Beda dengan yang kemarin Ya teman-teman Bedanya dimana Nanti kita jelaskan Kita lihat dulu Tes akurasi Dari unit D-State Ini terlebih dahulu Oke Kita simak dulu Video tes akurasi Dari unit D-State Ini pelurunya Yang cocok Ini pakainya Pluruh Hercules Ya teman-teman Oke kita tes ini Jaraknya kurang lebih Di 25 meter Kurang lebih Oke Mantap sekali Kita simak dulu Oke ya teman-teman Nah itu Dipas di reticle Oke Nah itu Belum Jelas Kita tampil lagi Biar jelas Oke Belum Satu lubang Nah itu titiknya Kelihatan ya teman-teman Dua kali belum Kita tampil lagi Oke Tiga kali Belum Satu lubang Mantap sekali ya Oke Empat kali Belum Satu lubang Titik yang sama Lima kali Belum Nitik Satu lubang Mantap sekali Tambahin lagi Enam kali Belum Nitik Satu lubang Kita tambahin Satu kali lagi Oke Jadi besar itu ya teman-teman Tujuh kali Belum Nitik Satu lubang Oke Mantap sekali Kita nyatakan Lulus tes Akurasinya Oke Ini dia Unitnya Nah teman-teman Ini dia Unit senapan angin Bocap Dice Setet yang terbaru Nah ini Dalamannya Masih dalaman Baja Ya teman-teman Mantap sekali Nah ini Anginnya D2.000 PSI Tadi ada D2.100 PSI Oke Setelannya Agak irit Ini Oke Dan itu dia Jaraknya Sampai sana Berlebih 25 meter Mantap sekali Oke Banget Nah ini Sudah Paket Tergeramat juga Popornya Ada popor Bolong Dan juga Setelan Pimpinnya Oke Mantap sekali Kita nyatakan lulus tes akurasinya Ini Kita tarikan Clevernya Di sebelah sini Pengisian anginnya Dan juga Disambungan antara Semua jamber Dan juga Jangan lantap Mantap Oke Terima kasih ya teman-teman Yang sudah menonton video ini Jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan tinggal tombol untuknya Oke Ini unit deset Kita nyatakan lulus tes akurasi Siap Dijual juga Oke Pelurunya Paket peluru Hair Kuras Oke Terima kasih Kita lanjut Bahas tentang Spek-spek Mantap sekali Tadi sudah lihat tes akurasinya 7x Belum nitik Satu lubang Di jarak kurang lebih 25 meter Oke Mantap sekali ya teman-teman Tentunya lah Rahasianya ini pakai Laras apa Larasnya Distate Ini menggunakan Laras spesial Kalau ini ya teman-teman Jarak idealnya bisa 50-60 meter Groving Rapat Tergantung skill Anda semuanya Seperti itu ya teman-teman Untuk peluru yang cocok Tadi pelurunya Paket peluru Hercules Seperti itu ya teman-teman Peluru Hercules Beratnya 13,6 Green Jadi yang cocok pakai Hercules Kalau selain Hercules Nanti dia ngajak Teman-teman Udah kita coba semuanya Pada yang pakai Barakuda GYS Terus juga Barakuda Terus JBS Nah itu cocoknya pakai Hercules Nah itu cocoknya pakai Hercules Ya teman-teman Oke Ini cocoknya pakai Hercules Beratnya 13,6 Green Jadi idealnya bisa 50-60 meter Oke Mantap Sekali ya teman-teman Oke Untuk larasnya Ini panjangnya Kurang lebih 60 cm Untuk bahannya Dari bahan baja Oh di 13 Halo 12 Oke Mantap sekali ya teman-teman Jadi ini Mantap banget Batby game Meskipun pakai Kaliber 4,5 mm Tapi ini Batby game Jangan diragukan kembali Oke Mantap sekali Batby game juga Oke sekali ya teman-teman Tentunya Kalau kena area fatal Pasti akan tumbang Seperti area kepala Atau area intimnya Kalau hanya ditembak Di bagian badan Ya Gak bakal mati Dia pasti lari Seperti itu ya teman-teman Jadi kalau Buat bikin Buat bergeru Hema babi Diinjarnya ya Dipas area kepala Seperti itu Oke Dan untuk depan laras ini Juga ada untuk Dreadnya Buat pemasangan Perdam Jadi ini bisa dipasang Perdam Depan sini nanti Kalian dapat Perdam OD38 Perdam mungkin ultimate Perdam super senyap Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Dan di luar laras ini Juga sudah dilapisi Dengan serobong Ini serobongnya Menggunakan serobong OD20 Nah ini Sudah ada variasi Bolong-bolongnya juga Mantap sekali ya teman-teman Ini Serobongnya Menggunakan serobong OD20 Oke Mantap sekali Dan untuk tabungnya Teman-teman Ini menggunakan Tabung 500 cc Kapasitas aman Teman-teman Anginnya ada di 2700 2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Bisa menghasilkan Berapa kali tembak Kalau Setelan paling irit Nah itu bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Teman-teman Itu setelan paling irit Kalau setelan agak burus Ya 50-60 kali Biasanya Sudah happy Seperti itu Itu enaknya pakai pocap Seperti itu ya teman-teman Nah dia bisa menghasilkan Jumlah tembakannya Lebih banyak Seperti itu ya teman-teman Jumlah tembakan Pocap dia Lebih banyak Seperti itu Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah ini tabungnya Pakai tabung 500 cc Oke Mantap sekali Nah untuk Tabung ini Diisi diamannya Ada 2700-2800 PSI Itu biar awet Yang seal ada di dalam sini Biar kuat Dan juga tahan lama Nah untuk Habis menembak Ya teman-teman Itu biasanya Kalian jangan sampai 0 Nah kalau sampai 0 Nanti ngisinya Agak susah kalian Jadi Diamannya saja Itu habis menembak Itu di 1000 PSI Atau 1500 PSI Nah untuk Disimpan sampai Berbulan-bulan Juga Jangan sampai 0 Diisi Minimal ada Anginnya 1000 PSI Atau 1500 PSI Seperti itu ya Teman-teman Itu disimpan Beberapa bulan Juga aman-aman Saja Seperti itu ya Teman-teman Disini juga Daya sampai Berbulan-bulan Juga isinya Ada di 1000 PSI Atau ada juga Yang sampai 2000 PSI Seperti itu Oke Mantap sekali Nah untuk Perawatan larasnya Ya teman-teman Untuk perawatan laras Kalian bisa Isi minyak sayur Atau oli Atau pakai WD yang anti Karat itu Juga lebih Bagus lagi Ya teman-teman Itu diisi Dari depan sini Sampai belakang sini Terus ditembakkan Seperti itu ya Teman-teman Nah Abis ditembakkan Nah itu Biar Bekas-bekas Buru yang ada Di dalam itu Bisa keluar Ya teman-teman Minimal 1 minggu Sekalilah Seperti itu ya Teman-teman Kalau ada Bekas-bekas Buru itu Biar bisa keluar Seperti itu Oke Mantap sekali Dan untuk Perawatan kedua Kalian Yang penting Jangan digunakan Di pelurunya Yang cocok Untuk Hercules ya Hercules terus Jangan digunakan Ganti pakai Peluru-peluru Lainnya Seperti itu ya Teman-teman Mantap sekali Oke Nah itu Untuk Perawatan Dari segi Laras ya Itu Jangan Disepelekan Seperti itu Oke Ya teman-teman Kita lanjut lagi Untuk Pengisian anginnya Ya teman-teman Ini sudah menggunakan Mini controller Jadi tinggal Dicolokkan saja Ke selang Pompanya Untuk manometer Juga ada Di antara Sambungan chamber Dan juga Sambungan tabung Ya teman-teman Mantap sekali Dan untuk Chambernya Teman-teman Ini menggunakan Chamber monolet Dari Bandural Seri 6 Pembuatan semi CNC Dalamannya Ini masih menggunakan Dalaman baja ya Teman-teman Kalau yang kemarin Ada yang stainless Sekarang ya Ready Yang pakai Dalaman baja Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Nah ini Menggunakan Dalaman baja Oke Nah ini chambernya Bukan lagi pakai Chamber tumpu ya Teman-teman Sudah menggunakan Chamber monolet Seperti itu Oke Mantap sekali Ini cancel kokangnya Ada di sebelah kiri Nah ini Dalamannya Masih dalaman baja Oke Untuk tarikannya Teman-teman Ini Ini menggunakan Tarikan seat lever Jadi Mudah pakai Ini menggunakan Tarikan seat lever Dan ini juga bisa Pakai magazine Dan juga bisa Pakai single shoot Ya Tau teman Untuk bonus ya Ini masih menggunakan Bonus magazine Yang biasa Kalau yang pengen No macet-macet Pengennya magazine Bagus Tambah 100 ribu Kalian dapat Yang magazine CNC Seperti itu ya teman-teman Kalau magazine yang bonus Semang magazine yang murah meriah Yang memang Seadanya ya teman-teman Tapi kalau kalian Pengen yang bagus Nanti tambah 100 ribu Dapat magazine yang CNC Seperti itu Oke Mantap sekali Untuk triggernya Ini udah menggunakan trigger match Sudah ada safety triggernya juga Kalau didorong ke kanan Dia otomatis kunci Lalu dorong ke kiri Dia normal lagi Nah Mantap sekali Untuk setelan powernya Ada di belakang sini Setelan powernya Kalau pengen Nyetel Diputer ke sebelah kiri Dia agak lebih Irit lagi Kalau diputer ke sebelah kanan Dia powernya Tambah Kencang lagi Seperti itu ya teman-teman Nah itu Tentang power Memang power senapan itu Besar banget ya Teman-teman Jadi Kalau kalian nyetan Usahakan itu Pakainya Pakain ragum ya Teman-teman Kalau ada yang pakai ragum Tidak ada ya Sandaran-sandaran lainnya Ya teman-teman Biar Senapannya Biar senapan itu Tidak rubah-rubah ya teman-teman Mantap sekali ya Oke Jadi Biar benar-benar Dia kuat Tidak gerak-gerak Itu Misalkan pakai ragum Pakai sandaran lainnya Kalau yang ada bipod ya Kalau pegangnya ya Yang benar-benar kenceng Kalau waktunya Tidak Biar tidak rubah-rubah lagi Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Oke Mantap banget Pokoknya seperti itu Untuk menyetel Senapan Jadi Usahakan pakai ragum Atau pakai sandaran-sandaran lainnya Seperti itu Kalau kalian memang ada yang komplain ngaca Ya Seperti itu Kami udah survei Untuk ikan Ada yang bilang ngaca Eh Pas waktu di videokan Nah itu ternyata Dia pegang senapannya Itu Tidak pakai sandaran Nah benar-benar dipegang Sambil Gerak Nah itu menyetelnya Jadi sulit Seperti itu ya teman-teman Mantap sekali Oke Nah untuk popornya Ini menggunakan popor Mahoni ya teman-teman Bahannya dari kayu Mahoni Mantap sekali Ini Mantap banget Ini Popornya menggunakan Popor bahan dari kayu Mahoni Ada yang popor bolong Ada juga yang Popornya Ada yang rata-rata Yang bolong Ada juga yang Klasik juga Ada Seperti itu ya teman-teman Nah ini sudah ada Setelan pipinya Juga Mantap sekali Oke Bangetnya Ini Oke sekali Popornya Ada Setelan pipinya Oke Mantap sekali Seperti itu ya teman-teman Spek dari Unisina penangin Bocap dari Daystate ini Ada keluaran terbaru Ini yang kelas Di bawahnya dikit Dari yang kemarin Kalau yang kemarin Dalamannya udah stainless Kalau yang ini Adiknya baru keluar Yang dalemannya Masih menggunakan Daleman baja Oke Seperti itu Nah ini Larasnya menggunakan Laras spesial Dari CVS Sudor Jari idealnya 50-60 meter Untuk tabungnya Menggunakan tabung 500 cc Kapasitas aman Anginnya Dari 2700-2800 PSI Seperti itu ya teman-teman Nah itu Tabung 500 cc Enak Jumlah teman-teman Lebih banyak Oke ya teman-teman Untuk harganya Nah ini Harga normalnya Di angka 3.700.000 rupiah Nah ini Harga normal Nah sekarang Lagi promo Akhir tahun Harganya Menjadi 3.100.000 rupiah Saja ya Teman-teman Mantap sekali Daystate Dapat harga 3.100.000 Dalamannya Masih menggunakan Dalaman baja Kalau yang kemarin Ada yang dalaman stainless Udah bisa Tinggal yang dalaman baja Ketika kalah Enaknya ini Powernya juga Mantap Buat big game Buat small game Juga mantap Sekali Pokoknya Oke seperti itu ya teman-teman Harganya cukup 3.100.000 rupiah Saja Harga tersebut Yang juga meliputi Ada bonus tas Tali sadang Ganwan peluru Peluru tas Magajian Perdam Sama SDKS Ya teman-teman Harga tersebut Belum sama ongkir Belum sama pompa Belum sama teleskop Seperti itu Oke mantap sekali Harga tersebut Harga 3.100.000 Tentunya juga ada garansi Ada garansi akurasi Satu minggu Garansi tabung Dua minggu Untuk garansi akurasi Yang meliputi Kalau Terjadi Lengacak Di Laras Kalau garansi tabung Itu meliputi Kalau ada tabung pecah Atau Jembernya Yang pecah Seperti itu ya teman-teman Kalau hanya Sekedip pecor Itu hal wajar Terima kasih Kita akhir dulu ya Perjumpaan kita Di video kali ini Pokoknya jangan lupa Di klik tombol subscribe Dan klik tombol lonceng Saya Rizky Jambu Pamit undur diri dulu Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam setelah Salam setelah Salam setelah Salam setelah Salam setelah Dari CVS Sudar Tokoh sana panah yang terbesar Kedua di Indonesia Nggak sana panah Nggak CVS Sudar Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati